Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 media guru karena salah satu menjadi mitra penting kami yang dimana media guru itu menyuplai banyak sekali konten-konten digital buat kami nah kami sebagai pengembang platform itu sebenarnya tidak ada apa namanya tidak ada artinya tanpa support dari supplier disini media guru seperti itu dan teman-teman penerbit yang lain jadi begitu pentingnya para penyuplai buku di tempat kami ya karena kami hanya punya tugas menyebarkan platform punya tugas menyebarkan titik-titik baca di seluruh Nusantara bahkan di negara tetangga kayak ini kita lagi di Malaysia ya Pesta Buku Antarbangsa Kuala Lumpur International Book Fair itu kita juga sudah ada beberapa negosiasi untuk menempatkan beberapa titik-titik baca di Kuala Lumpur ini seperti itu jadi tugas kita adalah menyebarkan platform menyebarkan titik-titik baca ya dimanapun itu berada nah itu kita bersinergi dengan penerbit penerbit media guru itu sangat penting jadi teman-teman buku-buku dari teman-teman media guru itu lebih terpublikasi lagi jadi kita disini satu ekosistem yang sangat berkaitan sehingga kita bisa apa namanya saling membutuhkan ya apa gunanya sebuah platform tanpa konten apa gunanya banyak konten tanpa sebuah publikasi yang begitu luas jadi itu kita sangat penting dan harus bergandengan tangan di era sekarang ini untuk terus bersinergi kolaborasi dan sinergi rekan-rekan ini terakhir yang tidak kalah menarik ya karena kebetulan kami berada di Kuala Lumpur International Book Fair ternyata kubuku ini juga mengembangkan buku digital di Malaysia nah nanti kita akan tanya-tanya nih ke Mas Arya Mas Arya bisa diceritakan gak sih kenapa kok sampai ke negeri jiran ini atau ada target yang jauh lebih luas lagi nanti ya jadi kami memang punya idealis untuk mengembangkan literatur ya jadi kita sudah mengembangkan ini di Indonesia selama 6 tahun lalu kami juga ada beberapa kesempatan bekerjasama dengan disini kita ada MyBook Digital MyBook Digital ini sebuah band heart yang berdiri di Malaysia nah itu kita akan bekerjasama transferring knowledge ya jadi kita transferring apa namanya teknologi dan seterusnya itu kita bisa mengembangkan literasi di negara Malaysia ini apa nanti ada negara lain yang dituju selain Malaysia ini ya tentunya kita ingin mengikat paling gak minimal ASEAN bukan untuk literasi itu bisa saling apa namanya kita bersatu di literasi ya ya ASEAN bisa nanti buku-buku Indonesia kita dibahasakan ke bahasa Melayu kita bisa ke Filipin kita bisa ke Thailand ke manapun itu jadi kita bisa mentransferring knowledge kita dari apa buku-buku kita dari Nusantara kita bawa ke ASEAN bahkan mungkin nanti bisa insya Allah bisa go international ini saja sudah bisa dikatakan go international ya itu tadi perbincangan menarik seputar buku digital bersama Pak Arikustanto Direktur Utama PT 6 buku Indonesia Nah teman-teman era digital ini sebuah keniscayaan artinya kita memang harus mengejar ketertinggalan itu lewat teknologi informasi yang sudah bisa diakses demikian mudah dan cepat demikian bincang-bincang kami dalam podcast edukasi bersama PT 6 buku Indonesia terima kasih sekali lagi jangan lupa pantau terus podcast edukasi di Media Guru TV Salam literasi dari Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh